Inilah sosok Ardiansyah, pramogara kereta api yang tewas dalam peristiwa tabrakan di Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jumat 5 Januari tahun 2024 kemarin. Keluarga ungkap tingkah tidak biasa Ardiansyah sebelum peristiwa kecelakaan kereta api di Cicalengka, Bandung, Jawa Barat. Tingkah Ardiansyah tersebut diceritakan kakak ipar korban bernama Robi yang membeberkan bahwa adik iparnya Adriansyah baru saja dikunjungi ayah ibunya saat libur tahun baru ke-2024. Namun menurut keterangan ibu korban, Ardiansyah memang terlihat memiliki tingkah berbeda saat dijenguk oleh kedua orang tuanya. Pria berusia 22 tahun itu disebut lebih manja kepada ibunya, misalnya saja suka tidur di pangkuan ibunya. Padahal Ardiansyah bukan sosok yang manja di kehidupan sehari-harinya. Robi pun tidak puasa menahan tangis saat menceritakan sosok Ardiansyah yang merupakan sosok yang sayang dengan keluarga dan pribadi yang santun. Korban bukan hanya dekat dengan keluarga kandungnya, namun juga dekat dengan keluarga mertuanya. Sang pramugara kereta api turangga tersebut juga disebut tidak pernah membedakan saudara kandung dan saudara ipar serta tak membedakan orang tua dan mertua. Tewasnya Ardiansyah dalam kecelakaan kereta api di Cicalengka juga turut membawa pilu bagi istrinya yang baru saja melahirkan anak kedua mereka. Kini, sang istri pramugara korban kecelakaan kereta api turangga itu pun harus menahan pilu ditinggal suaminya akibat dua kereta api tabrakan di Cicalengka, Bandung. Menurut informasi yang beredar bahwa sang pramugara kereta api turangga tersebut baru saja menyambut kelahiran anak keduanya pada dua pekan lalu, almarhum tinggalkan dua anak pertama yaitu kelas 1 SD dan kedua baru dua minggu, istrinya baru lahiran, ucap kakak ipar korban Robi.